Jajaran Polres Ciamis berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Pelakunya adalah SM, 20, perempuan belum menikah asal Maleber Ciamis yang tinggal di sebuah tempat kos di Jalan Sudirman Ciamis. Sementara korban adalah SN, 14, anak di bawah umur, pelajar salah satu SMP di Ciamis. Tersangka SM rekrut SN menjadi pekerja seks yang dijajakan lewat aplikasi micat. SM dijanjikan bayaran yang cukup menggiurkan, bila mendapat pelanggan, sekali main korban di tarif 300 ribu rupiah. Dengan rincian 250 ribu rupiah untuk korban dan 50 ribu rupiah untuk pelaku yang juga punya tempat, jelas Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhankoro di Mapolres Ciamis Rabu, 14 Juni 2023, sejak bulan April sampai Mei. Lewat aplikasi micat SM berhasil menjual SN ke delapan laki-laki hidung belang, salah seorang di antaranya adalah tersangka R, 26, warga Danasari Cisaga. Tersangka SM menyediakan kamar kosnya di Jalan Sudirman Ciamis untuk perbuatan seks antara laki-laki hidung belang dengan korban tersebut, ke delapan laki-laki adalah orang yang berbeda. Dan waktunya juga yang berbeda, tapi korbannya adalah anak bawah umur yang sama yakni SN, kasus TPPO dengan korbannya seorang pelajar SMP tersebut menurut Kapolres AKBP Tony Prasetyo Yudhankoro terungkap berawal dari kecurigaan ibu korban, yang curiga anaknya selalu punya uang banyak dan sering jajan. Jajaran Polres Ciamis sudah mengamankan satu HP milik tersangka SM sebagai barang bukti. Dan tersangka SN serta R, yang status keduanya belum bekerja tersebut kini sudah diamankan. Tersangka SM dan R dijerat ketentuan pasal 2 ayat, 1, UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 81 ayat, 2, dan pasal 82 ayat, 1, UU No 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak atau pasal 296 atau pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!